musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku semangat pagi bun semangat beraktivitas jadi kali ini aku mau sharing lagi nih bun kegiatan aku sehari-hari di rumah kontrakan jadi untuk kali ini aku beberes tipis aja bagian ruang tamu disini berdebu banget ya bun musik 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 gimana nih kabarnya para mams dan bunda disana semoga dalam keadaan sehat selalu ya bahagia selalu dilancarkan nezekinya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah semoga apapun hajat impian kalian semoga tercapai di tahun ini ya bun musik jadi selain disini aku beberes tipis aku bersihkan juga aku lap-lap ya bun ini aku pindah posisi juga barang-barangnya semuanya yang tadinya kan sebah kiri sekarang sebah kanan tempat-tempat make up oh quran jadi aku pindahkan aja ke sana ya biar lebih rapi dan tidak berantakan musik kemudian ini Gordon kolongnya sering banget ya bun gak rapi gitu gak lurus sejajar dengan mejanya ini sering digangguin ya sama anak-anak sering diputusin juga jadi aku pulak-balik ngerapikannya lagi musik oke selanjutnya disini aku mau unboxing dulu ya bun ini unboxing paket besar banget alhamdulillah akhirnya aku punya kipas angin yang model berdiri dari Miyako oke langsung aja nih bun yang kita unboxing sama-sama musik dan inilah dia bun kipas angin dari Miyako jadi punya aku ini kipas anginnya kipas angin Miyako kas 16-18 BPL musik lanjut disini aku penasaran banget dengan isinya dan ini aku periksa semuanya alhamdulillah tidak ada yang rusak sama sekali ataupun retak ataupun lecet jadi sangat aman ya bun ya barangnya ketika sampai di rumah ini aku unboxing semua baling-balingnya terus tiangnya bagian bawah sama bagian atas terus juga ini dilengkapin dengan buku petunjuknya ya bun nah itu dia aku letak di atas meja ini mau aku baca dulu semuanya petunjuknya ya untuk cara pemasangannya nah begini ya bun kalau aku udah unboxing paket anak-anak tuh senang banget dan mereka juga mau lihat musik untuk pemasangan yang pertama ini aku pertama aku pasang itu adalah kakinya ya bun ini pasang kedua kaki nah kemudian sampai sini aku itu gak bisa pasang ya bun sendirian aku dibantuin sama suami ini selanjutnya kita pasang bagian tiangnya bun ini tiang bagian tengah sama bagian bawah kita pasang kita satukan keduanya kemudian kita balut juga nanti di bawah ya ini jangan lupa pasang untuk pengikatnya ya agar lebih kuat dan ketat kemudian disini kita pasang baut yang penyangganya ya bagian kaki jadi ini ada 4 mau kita pasang mau kita kuatkan dulu untuk bagian kakinya ya dan satu lagi nih untuk tiang yang bagian atas ya bun untuk baling-baling nah ini juga ada murnya ya di belakang atau bautnya itu dilonggarin dulu ya bun ya biar bisa masuk ke tiang bagian tengah ini kita pasang dulu ya bun untuk bagian belakangnya atau penutupnya selanjutnya kita pasang untuk baling-balingnya nah ini sesuai ya bagian tengahnya kita pasang baling-balingnya dan ini lagi yang satu paling penting ya bun jangan sampai lupa pasang baling-baling kipas dengan benar dan pasang dengan kencang dan setelah semuanya terpasang ini selanjutnya bagian penutup depan ya bun jaring-jaringnya nah inilah yang terbaru untuk jaringnya ini dengan sistem kancing ya bun yang mudah dilepas dan dipasang sehingga mudah dibersihkan juga dan ini satu lagi jangan lupa untuk logonya ya bagian depan harus lurus juga jangan sampai belo-belo ya dan satu lagi ini untuk bagian belakang ya bun untuk apa tetap gitu ya arahnya dan memutar juga ini udah hampir selesai alhamdulillah dan akhirnya bun selesai juga untuk pemasangan kipas angin Miyako kas 16-18 BPL kipas anginnya ini anginnya sangat kencang ya bun dan jaringnya juga anti karat kemudian jaringnya ini sistemnya gampang banget dengan sistem kancing mudah dilepas dan dipasang dan mudah juga dibersihkan dan juga udah SNI dan aku bangga banget ini buatan Indonesia dan kipas angin Miyako kas 16-18 BPL ini garansi motor kipas 3 tahun oke udah selesai ya bun jadi jaringnya ini anti karat dan menghasilkan angin yang kencang juga ini adem banget ya bun pakai kipas angin Miyako kas 16-18 BPL buat kalian yang kepengen punya kipas angin Miyako ini bisa didapatkan di marketplace kesayangan kamu dan juga di toko terdekat jadi selanjutnya ini aku masuk ya bun ke bagian dapur beberes dapur kecil aku ya bun ini bu pasir tadi ya dan tadi juga aku udah habis cuci piring nah itu nampak ya bun piring aku tumpukan-tumpukan piring aku tuh banyak banget ya di tirisan piring nah ini juga ada tempat pakaian kotor mohon maaf banget ya bun itu nampak kepenuhan karena memang cuaca di kota Medan ini udah 3 hari ini mendung ya bun sering juga hujan tapi si alhamdulillah aku masih pakai mesin cuci jadi kalaupun dijemur itu pun cuma sebentar aja ya selamat menikmati oke alhamdulillah bun ini udah selesai aku kembalikan lagi nih keset kaki kamar mandi sama tempat westafel sama dekat meja kompor rasanya seneng banget ya bun kalau sore-sore menjelang malam dapur kita itu udah beres udah bersih jadi kalaupun ditinggal tidur besok pagi tuh mood itu semangat banget ya bun lihat dapur lagi oke deh sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat ambil yang baik dan buang yang buruk mohon maaf kalau aku udah salah kata di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih ini juga udah malam saatnya aku tutup pintu belakang ya bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati